Dada senalikan pulak lapangan jalanan sami, urib pengen selamat dunia sampai akhirat itu tidak ada kata lain. Kecuali pulak lapangan jalanan sami harus menggunakan aturannya Allah SWT. Ketika pulak lapangan jalanan sami hidup tanpa menggunakan aturan Allah SWT, Allah SWT yakin, urib berumut, gedeg, mutak, sawum, rumut. Tapi nabika nekulak lapangan jalanan sami, nanggo aturan nek Allah SWT. Inggalem kehidupan nekulak lapangan jalanan sami, yakin urib beradem, urib berayem, urib berentrem, dan itu yang menjadi tujuan semua manusia di dalam kehidupan. Pengen urib adem, pengen urib ayem, pengen urib berentrem, selamat dunia sampai akhirat. Cuma permasalahan nek, dalam pikiran nek manusia, uang iku adem, baka duite anak, berase anak, dinyane anak. Mungkin betul? Ya. Kita pikiran nek itu bisa adem, baka duite anak, berase anak. Sehingga gulak lapangan jalanan sami, seluruh energi gulak lapangan jalanan sami, dikeluarkan untuk mengejar duit karo beras. Kan pada akhirnya gulak lapangan jalanan sami, kelaleng tugas gulak lapangan jalanan sami, sebagai manusia yang alam punya kiti, kok, kok, napa? Jelas Allah SWT menyatakan, berarti tugas pertamanya kulak lapangan jalanan sami adalah ibadah karo kusti. Allah, ada kun arka benda dan lainnya, kun, kun, masalah bonus. Syarat dasarnya apa? Nah, lika nek ulak lapangan jalanan sami, ibadah yang ajak, yakin, rejek ini jejek. Tau, cakap, pokok taruh bahwa status begini, ya kan? Rada keren, ya statusnya, ya. Si ibadah yang ajak, rejek ini jejek. Kenapa rejek ini gulak lapangan jalanan sami, iki beli jejek-jejek, karena ibadahnya beli ajak-ajak. Kerjanya gulak lapangan jalanan sami, energinya gulak lapangan jalanan sami, untuk mengejar dunia, itu dasarnya bukan karena ibadah, tapi dasarnya karena wakti. Berarti ini makayanya solat, iya kan, luru duitnya solat. Kenapa? Karena awalnya wakti. Wakti apa? Wakti beli makan, wakti beli belanja, wakti beli sugi, wakti kalah taruh tangga, batur, wakti kalah saingan, wakti segala. Karena ketika gulak lapangan jalanan sami, bekerja di dalam kehidupan, diawali dari titik ketakutan, maka gulak lapangan jalanan sami, ketakutan awal akan menarik ketakutan, 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 sehingga seumur-umur gulak lapangan jalanan sami kerja, sehingga wakti, 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 lak wakti. Oli sepiti wakti, oli akhir wakti. Orang duit-duit putak, duit-duit putak, akhir duitnya tambah. Maaf saja kan, sampai di temanak, iya kan, orang duit-duit putak, mis orang utuh kandang, mis ring orang, iya mis ring, mis, kan orang utuh kandang, bakal orang duit-duit putak, mis pasti. Iya, orang duit-duit putak, iya, duit-duit putak, si jemri, iya samian, begitu libing-irking yang berputak, bayar di bikin ini. Benar? Apa bayar listrik dikit, apa bayar bang, sari adikin, apa bayar bang, mikron, uli kek, jadi, orang duit-duit putak, duit-duit putak, duit-duit, duit-duit tambah putak, si jemri, iya, iya, sampai ada begitu, duit-duit, kan putak maning, dan sebelumnya pada tak, sampai pun jemput saja, kan, jorah, kan, kan, jemputnya langar, pantang, buru, jadi tak, iya maning, tak, iya maning, tak, akhirnya, orang duit-duit putak, duit-duit putak, cukit-duit tambah, putak, kenapa, karena berawal dari, rasa takut, gulaklan panjenangan sami, di dalam kehidupan, maka, mulailah, gulaklan panjenangan sami, bibik, anak butuh, gulaklan panjenangan sami, kompon kenal, kompon mandel, kompon yakin, kompon percaya, mari Allah, subhanahu wa ta'ala, kenapa, karena manusia, yang akan diangkat, gerajaknya, di dalam kehidupan, itu hanya dua orang, satu, itu adalah orang yang beriman, dua, itu adalah orang yang berilmu, ayatnya, jelaskan, mau diwajar, ya fa'illahul ladhina amanu minkum, wal ladhina utul ilmat, dan roja, dusya Allah bakal ngangkat, derajat ewan kang, gue iman, dusya Allah bakal ngangkat, derajat ewan, gue, ilmu, seluruh dunia mengalami santai tapi kenapa imane buat ilmune tapi bakal menusa imane langka ilmune langka menggabini betul kayak ikilan ujal-unjal kangkung kangkung agar tangan di labu kerumpuk makanya haplah akhir usaha adalah belajaran bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kulaklah penjelangan kami anak kudu hong-hong yakin mari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dunia akan diciptani Allah subhanahu wa ta'ala sa isinya termasuk manusianya itu semuanya dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala aja merang aja betil aja wakil tapi wisbiaturni Allah subhanahu wa ta'ala yang iya bakale lahir nikene emboke arah nek iyan bapak nek iyan uwi penikene umure semeni tahun rejek ini kami lahir sampai tekan langka wisana uwi penikene wah ya berarti cekan bakal mokona tapi tinggal hari meneng mbae ya serba di pengen sengsara ya kan udah ada ketentuannya semua nah makanya gula nengkaja dengan sabi perlu ngaji kenapa karena di setiap keputusan di setiap takdir Allah maka disitu ada kewajiban kita di takdir minggu si Allah duwe sawah berarti duwe kewajiban gak rak sawah sampeyan di takdir minggu si Allah kabrakan gejerin berarti sampeyan duwe kewajiban merobat ilah serong jadi setiap ada takdir berarti disitu ada kewajiban kita di takdir wong buh berarti duwe kewajiban kompon belajar nah belajar ini adalah sebuah kewajiban yang hari ini hampir dilupakan oleh umat islamnya itu sendiri padahal si alami belajar itu wajib masih ulu gak wajiban belajar sama sholat awal pertama perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam adalah perintah untuk belak belajar tapi akhir zaman kiri wakti selama iblis sadar yang belajar itu wajib maksudnya iya gak sadar buktinya ketika orang itu sadar bahwa itu adalah kewajiban begitu dia meninggalkan pasti dia merasa berdosa contoh contoh bulak dengan sami berdo yang sholat limang waktu itu wajib benar benar sholat limang waktu itu wajib alhamdul ya ada pun jajet tapi nyembuk tapi jelas tadi sadar bahwa sholat tang limang waktu itu adalah wajib begitu kulak lantan jeneng sami jalan akan disolatkan limang waktu salah sawi jineng dina kulak lantan jeneng sami subuh rada kawanan subuh rada kawanan begitu kita sholat subuh rada kawanan merasa salah merasa merasa dosa kenapa kita merasa salah dan merasa berdosa karena kita sadar sholat itu adalah wajib sedemikian juga ketika puasa dimulai ramadhan begitu mulai ramadhan kita melakoni puasa alhamdulillah puasa si beli jadi ketika kita sadar puasa ramadhan itu wajib begitu ramadhan kita melakoni puasa merasa salah merasa 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 kenapa karena sadar bahwa puasanya puasa itu adalah wajib tapi kali kami pulak lempan jenengan kami orang ngaji apa-apa orang belajar apa-apa terus merasa salah halo merasa salah dosa puli orang kenapa karena gak sadar bahwasanya yang namanya belajar itu wajib terus dosa tidak belajar ini gak bisa dihapus dengan istighfar dosa sendiri bisa dihapus kalau istighfar apa salah si jine goblok lorok apa utang bisa dihapus kalau istighfar masak utam yaki astag lorok orang lunas jadi dosa yang tidak bisa dihapus dengan istighfar itu apa si jine utang lorok bodoh bodoh itu dosa si goblok kudosa cara ngapus dosanya apa belajar ada pun belajar dengan teman-teman anggel goblok tapi untuk menghilangkan kebodohan ini syarat pertama bagaimana cara mengapus dosanya adalah dengan belajar jadi belajar itu adalah wajib wajib belajar subhanallah namanya jarang dikandakan akhirnya belajar ini buri cinimar isola kuasa bahkan ketika dulu sering takut sebenarnya subhanallah ibu berat di sisanya nalikane uang ninggalakan sholat apa uang ninggalakan belajar halo berat di sisanya uang ninggalakan sholat apa ninggalakan belajar ninggalakan sholat oke sebelah ini belajar ya berapa beda pendapat itu hal biasa iya iya oke berat endi sisanya uang ninggalakan kuasa ninggalakan babak karna uang ninggalakan belajar berat ninggalakan kuasa ninggalakan ninggalakan sholat apa ninggalakan belajar yuk dihitung saran itu nalikane bulak lepan jeneng asami ninggalakan sholat limang 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 waktu benar 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 nah siksa ini dunia apa ini akhirat ini akhirat ini dunia ini berarti siji kalorok siji ini akhirat baik oke 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 nalikane bulak lepan jeneng nansami ninggalakan kuasa ninggulan ramadhan siji nilunya apa ini akhirat ini akhirat berarti siji kalorok siji akhirat baik nilbetan oke nalikane bulak lepan jeneng nansami ninggalakan kan arane belajar iqis sikane imin dunia iqis sikak ini akhirat ya siji kalorok lorok bunya karok jadi berarti diisik sikane ninggalakan sholat atau ninggalakan belajar roba ijabab abang ya tapi kan amalkan bikin itu pertama tadi itu tersolat awal lumayu asyam ubi ilman uyum al-qiyam hati asolah wa'idah sholat sholat dohu sholat shayro amal dohu kau awal awal kan bikin pun benjang di akhirat amal yang nusa sholat 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 bener oke saya sepatan tapi pertanyaan saya bisa bisa sholat bisa sholat amal belajar belajar nanti iya tadi aku lembah dengan kami nanti kan ninggalakan belajar jahat siksa ke dunia sampai akhirnya mana yang sok baik di tenana bakal uang orang ilang belajar orang ilang sekolah orang ilang ngaji akhirnya urib ini ngalam dunia jadi uang bodoh apa jadi uang pinter jadi uang nah lika ini menung saya urib ini jadi uang bodoh ini ngalam dunia ini ke siksa siksa di uang bodoh wiskar uang ngalam dunia ke siksa takkan akhirnya kita pilih ini ya kenapa ya karena mau ninggalakan belajar jadi belajar itu subhanallah nah lika ini ditinggalakan siksa ini akhirat baik ning dunia ini ke siksa ini akhiratnya ke siksa kenapa karena bakal uang duwe ilmu uang duwe ilman yakin yakin uripe adem uripe ayem uripe tentrem lah ya seperti macam kita berduwe tenaga osa osa orang yang pergi permani gak sepenting geleng menggare iya bener ngadalahkan tenaga tanpa ilmu tanpa iman iya iya tapi anda hanya akan menjadi pekerja keras pekerja keras bayarannya hanya tibang pas beda kalau kerja cerdas bayarannya akan lebih luas apa maning kerjanya kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas kerja keras hasilnya cuma tibang pas kerja cerdas hasilnya lebih luas kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas jantar jantar wongore ilang sekolah singa wijili iya kan ngadalahkan tenaga menggare paling mudah-mudah terbat bener ini di anda terbat melayu ini di anda terbat melayu langsung marik 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 mungal keragak mungal berapa keragak gak berapa oleh sepuluh kandang jahat akne akne gak putunya to nanam si nanam si jih iya kan waya balik ternyata mong olis atang in tala yowli akne saka mong liyak yapan nanam lima atang in tala sakital e brati sakital mong telung ato salaw hello yowli ak mong liyak every waya balik titib bang olis telung ato salaw waya bukal law malis murang lima waya titib leng sar iman ala lima tak jepit tarwan setengah tidal olis telung kados selawet maksudnya itu kerja keras hasil dibang pas meskipun ngangkati waktu tapi bakal cerdas sekali angkat itu jutaan apa bakal orang cerdas jekan waktu sindi angkat gede orang malas sindi angkat kenapa bayangannya jutaan karena sindi angkat batu ginjal tidak bayangnya operasi biasa 3-5 juta operasinya pakai laser 12 angkat kekuasaan luas sekali angkat waktu bisa jutaan apa maksudnya kerja inilah hasilnya tidak teratas maka berajar untuk apa pertama menjadi orang yang yakin dan percaya akan keaguman Allah akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dalam kehidupan kita Allah yang berkuasa simbagi rejeki Allah subhanahu wa ta'ala makanya-makanya kelihatan karena bakal busi Allah simbagi rejeki mungkin tidak kesasar mungkin beli beli mungkin bakal busi Allah bagi rejeki kesasar berjikobrol loh kok begini enggak mungkin jadi yang bagi rezeki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala tapi kan dijejeli dengan pemahaman baru ya bagi busi Allah simbagi rezeki gak yohan baik maka orang 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 manan benar benar itu kan pikiran ya oke akan saya banta teori ini malam di hidup tumang dengan teori maka orang 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 manan oke sekian tak wali awi kapan sambian bisa molah ayo jawab oh micili iya menempi celetek lahiran kewis misak letol jebran lahir menusar di dalam dunia bisa ngolah belum belum ada rejeki lagi ngomong ngelakas tapi yang ngasih mirip gara gara duit berarti rejek siapa iya kan menemuk kita orang beba itu dia raya lang kesini di kira 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 jebran lagi di elam dunia manusia terus dipayai rejeki nih gosdi Allah berarti eh ulu gak rejeki kamu manusia maksud ya cok mengikir ya ulu dipanitiyam budeli jabur kano sakyan tekamin ulu panitiyam budeli berarti ulu rejeki apa ulu kitok ulu rejeki tapi kenapa jika kita rejeki nah repakian permasalahan sakyan jokok rejeki di karo apa bahkan jokok di karo pacun satu sebu benar tapi bahkan jokok di karo tanda pasangan bagian sebulan sepisan gen jun permasalahan cara jokok rejeki sapa si rejeki gusti berarti menghenti parah kemah gusti Allah usah bia ngurusin bagian rejeki gusti Allah gusti Allah biadomi sembahyang bumi pirikan mayu ngupak ngelik sawah ya ngonggawis Allah kurara agar ngurusin gudok ngurih maka ini sancir kok lom benjab bagian jabur berbeda aku ini botol ini kita menggelas balang balang rapi sah lah ya itu apa makanya gula lang panjang dengan sabi belajar ngandel belajar yakin bari Allah subhanahu wa ta'ala salah satu yakin rizki itu Allah yang akan bagi aja ilok protes gadang adang kadang manusia bampang bagus kondok pribid pribid nah hari kita sabayang bayang agar larang hari kita semua ayo ya beli mengolah ya blok ya kan yang can kem begitu itu teman manusia kondok gusti Allah di pribid pribid ya gusti Allah makan pd ya kita ngomong Gusti Allah karena pdm kita salamani Hasan Wahidin diri ngomong paduan why Gusti Allah karena pdm ya terus bakal berikan pdm karena pdm karena pdm raksanya Gusti Allah bisa diintervensi harus begini harus begini emang lu siap kayak pantar Gusti Allah itu nakemudan sangat apa yang masih ada umpan tapi Gusti Allah selalu salah di matamu ya makanya sebagai manusia ini juga harus sadar diri ketika dari dkm petua yayasan banyak yang mengkritisi dan lain-lain biasa menurut sama aja manikun tingkatnya kita Gusti Allah kurang 9 masih salah banyak ada golongan kiri ah coba di putih kakek umumnya beri salah ahem iya kan lah ya iya Gusti Allah ngudunakan ngudunan wah ya bikin garing Gusti Allah ayo iya beli akhirnya tarik Gusti Allah ayo iya beli akhirnya Gusti Allah gawe sedina ugan sedina beli sedina ugan sedina beli apa manusia ini bersyukur orang balas seploknya ku jaga tegok silinglung gua pak ayo iya Allah selalu salah di matamu makanya makanya kita ini manusia ini gaya biasa baik ketika ada omongan si nades pak ya iya pak jadi kaya konon ku ustadah pak manik-manik buhutu bagaimana iya kan dkm santai aja manikun tingkatnya kita Gusti Allah dikuti ini perlu tabah rombongan si kudungan misalkan meneng golongan iya kan apa baga ngomong yang dorong suwe agar ga mawawan orang kondangan anwa pengantinan lupu kondangan dalam pengantinan ini ominta si nana repositu adon woy kelemu adon di bari gunung na melilipan apa si leluru rabia adon konyi ayo neng ayo ya beli iya 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 apa manis si jimane kondangan manis si jine wadone ayo lalane blesak yang omong mandut no sila bablayen maulim iya 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 kondangan lalane lalane blesak wadone blesak lulang sebekan omong apa lalane lalane kita terhabis singatur Allah subhanahu wa ta'ala makanya kulaklah kajadangan sabi dalam kehidupan dengan sebuah titik keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tekanan sabi-sendi ajalah agama Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah takut tapi kemasyarakat sudah meraja lewa sudah masuk ke wilayah kenapa tetap kata Rasulullah umatku dalam kapasitas kemenangan masih akan ada dari sebagian umatku yang selalu mengidharkan perkara-perkara yang selalu menampakkan kebenaran di dalam kehidupan makanya jangan pernah takut kalah utamu jika biskotik kalau sudah meraja lewa memasuki wilayahnya terukis bagi akhir mangsa ngarah kongkong ngalah akan jangkirah pira si pembantu mekarau kema terus kamer loros kamer loros si beden sini 10 si bedennya kalah kan kalau jangkiaan ke ini teluk bulu set yang namanya manusia ketika diatur mengajarannya berarti Allah ngomongnya kurepot kalau si barang manjir agama islam kalau si anggil makinnya berhenti oh hidup banyak aturan banget sih ya kan kenapa ketika Allah yang mengatur kamu merasa repot terus emang ada di dunia ini yang tanpa aturan semuanya ada aturan manjir tempat ngeroke gawannya setak dulu PL tua dia segera berdurung atus ini aturan bukan kenapa kamu ketika diatur dalam kemahsiakan kamu tidak merasa repot tapi ketika diatur oleh agama kok merasa repot banget ya kenapa manusia semakin hidupnya itu mulia maka dia akan semakin banyak aturan maka membong diatur dia jadi yang putus lah katulah ini bocah kamu tapi bahkan dari manusia ada aturan maka di dalam dunia Islam ada halal ada haram itu apa itu aturan supaya kamu menjadi orang yang mulia jangan sampai menjadi hilang kenapa karena Allah itu banget melas banget sayang kalau makhluk si abani manusia manusia diciptakan ene baik jadi makhluk yang paling bagus di dalam kehidupan aku sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling baik di antara semua makhluk dan beli bagaimana bagaimana makhluk bagus tidak yang manusia makhluk kebuk bagus tidak bagus manusia manusia kalau mudus bagus manusia masih penasaran gula kanan manusia yang paling besar terus jajer dikaren konteksi paling gampang bagus tetap masih bagus manusia itu itu bukti Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus tapi jangan sombong dulu kenapa karena ketika manusia yang paling bagus ini tidak tutup dengan aturan Allah Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskan manusia itu ke tempat yang paling hilang segalipun sumara dan 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 manusia ketika sudah tidak mengikuti aturan Allah maka akan dinyatakan sebagai binatang ini ketukung ini ya ya ada orang 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 kumpul satuan satuan kenapa orang orang aturan negos si seks si ngundang naif ngundang wali saksi hijab kompul urif bareng seuman kumpul kebobukan bukan karena meluk aturan negos tapi bakal meluk aturan negos ya Allah maka bakal diarami satuan uca lanang babak ban teman pimpel bakal Uyung adeg ya kaya jalan satuan kuduk iya kan baca wadudnya bangguan ayu baka sore cepri wakak bangkan baling sore wakak balik esok sore bakat balik esok arahnya kubu-kubu satuan kuduk cinglan angin meninggal wadud dikawin lo beli arahnya buaya satuan kuduk juta balik rong juta rong juta balik rung juta padang juta balik limang juta arahnya limpa satuan kuduk pokoknya bakal beli anu takurah negosi Allah bakal biarani satuan hewan lebih mulia daripada manusia kalau manusia itu tidak nurut dengan aturan negosi masa besar hewan lebih mulia iya contohnya cekan kau ajak kau-kau gambar apa pada uang gak satuan gelengen wang botol gambarnya satuan tapi nih juru di banyu dinungi adem enak padahal gambarnya satuan malah anak botol gambar uang buah jengotan itu membeli di banyu dinungi adem enak mana yang lebih mulia hewan lebih mulia daripada manusia anak kaleng gambarnya beruang beruang lu bisa buat sehat bisa buat obat di inungi enak di inung adem bisa anet bisa panas bisa atis bisa diminumnya nikmat padahal gambarnya satuan malah ada gambarnya wong si top ini diri di inungi ngeyek merahku makanya 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 anut menut percaya yakin akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala umo baka beli mola dia beli makan yang seduruh nge satian bisa mola wisma nam dike seduruh nge satian mola rezeki wisaka wisaka dike emang ada jakan makhluk ibu siya Allah si mola mola gabek makan baik ake baka kandanya karo wongin contohnya contoh woro kli satian ular gendon woro gendon woro menengeneng konggila kelapa sok pitenik mau lapa bunca unu sepina dina blala lembu lembu ya iya ke hituman sih gue pikiran mobil kaya bono ngunung sepulang sekiranya si busya Allah di baik tangan, zikir, mata, akal, pikiran tapi uwe masih geger emuan pangan kengelan uro pangan malah ceratu ke busya Allah ku orang adil banget kita sing sembahyang, kita sing biritan orang sugi ya Allah wa ar protes mencek cek ku woro cek cek uwi penempel ni tembok sing di tangan ni cek cek, iku bisa mabur kabu lamung mabur, laron mabur, laron cek cek kaya bisa mabur sok, secara akal pimin, gustir, yang manani ngusin tak pangan, mabur kan ke kita ni beli bisa tapi cek cek protes please beli cek cek mabur aja rika protes pang, kalu cek cek mau orang kusi orang papa kita orang bisa mabur nyawis bukan kudunya kita orang bisa mabur sing tk pangan kita pada mabur kabu tapi ulayakin rohmat barokai sakian tak kani ngawaknya kita cek cek orang protes ni temen kemok mabur, 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 mabur mabur, 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 mabur warang ni, durung anak ibu berita nih kipin cecek busung lapar kenapa kita mengusah uri kekir langan apangan karena kita tidak pernah menerima apa yang Allah berikan dipahai segala kalah masing beleng kembang musing arane ayam, woro ayam iki ayam ni dimodalin ibu si Allah cucuk karo cek ere loro jirijine wulu ngempani anak sepuluh ranga misan ya ayam kan rangga ya kan gak ayam nurupang karo jagokin iya ayam kidee kan nurupangan ngempani anak sepuluh kembangan kembangan kok bisa apa belajar dari kehidupan ayam kenapa ayam raja kidee kan nurupang satu apa yang konsekuen dengan waktu maksudnya si arane ayam langka si tanginnya kawan pada awalnya 2 jam mocak gini iya ayam ada ayam juga maksudnya karena seumur-umur kita orang pernah dalam ayam ngempani tapi anda beli mingkene ayam si tanginnya kawanak anda beli aja borok ayam tangi kawanak beduk ngantuk ini ayam beduk ngantuk resiko ini mati bener bener deh ini anak ayam mau ayam beduk ngantuk lengguk lengguk majikan ya waduh lah ayamnya ngantuk kenapa beli baju kidee selamat ayam ngantuk ayam ngantuk beduk ngantuk api yang bakal beli tani baju kidee ngantuk dia orang bisa beli sebeli sebeli dia orang bisa beli sebeli dia orang bisa beli sebeli dia orang bisa beli sebeli dong ayam ayam beli ngantuk nah ini hidupnya konsekuen dengan waktu makanya orang tua pengen makanya ngantuk kita esok esok eh tani tani bukan rejeki eh wuuh dikaki aslinya ini rejeki dipatok ayam kenapa karena ayamnya konsekuen dengan waktu umat islam umat islam dibibik oleh ajaran islamnya untuk apa konsekuen dengan waktu tani beli kawanan sebelumnya selesai islam tani kenapa ngelakoni sholat suruh supu makanya hebat ini ada pengharbaan disini supu ya gak tau lah ya iya so kalo umat islam itu konsekuen dengan waktunya seduruh nge-serai emet wong islamis pada tani ngelampai sholat subuh bubar subuh silahkan simsawang-sawah berarti bergerakan ekonomi kehidupan umat islam dimulai sebelum matahari itu terbit apabila hebat islam musiboh hebat di wong islamin kesubuh buruh mani ini islam itu sudah hebat membuat manusia konsekuen dengan dengan waktu mampu memanfaatkan waktu dengan kemampuan mampu memasak makanya ayam rezekinya beri kekurangan luk sabian supuh matah begitu tekan sawah nonggo jeng seharap makanya kenapa ayam rezekinya beli lo kondel ya karena tanginnya beli lo kawan terus apa cekan kedua dia pakai ayam kehebatan ayamnya kedua dia tidak tomat ngalak cukup barok ayam maksudnya kan begitu ayam ketemu kalau kamanan anak putunya dihubungan tebak brok 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 tangan palkor palkor selesai warang beli lo kondel ayam kandayang pun tersampian aja tersinggung kita malah kandayang kiri makanya ayam makanya ayam makanya ayam yang selalu berharap pemberian orang lain itu namanya tomat jelas makanya korban itu pendidikan coba belajar korbanku kalau begitu seorang korban tidak kena karena belajar aku yang mulai belajar korban awit nyembeli entok nyembeli ayam nyembeli manuk itu sepatu aja tikus maksudnya juga belajar sampai akhirnya alhamdulillah ulat duit-duit itu kuhut bus tapi umurnya memang setahun terimaknya kami bayarin ngomong Ustadz bagaimana sih memberikan contoh masa korban kandinya kecil korban itu kan syaratnya 2 tahun udah tanggal gigi sekian nyamuk sekian eh siapa sekitar korban ngayoran ya kalau memang gak memenuhi syarat apa harus korban enggak juga lah tujuannya satu mengalirkan darah pada hari itu yang namanya belajar malayuturokokullohuho malayuturokokullohuho mana yang tidak bisa kita gerisakan semuanya enggak harus kita tinggal semuanya beli bisa sakit pedos beli bisa pedos sempe beli bisa sempe enggot tujuh aja apa satu jangan jadi orang yang topah maka nih mau mawis anda daging orang ngar daging masjid benar jadi lewat kengsengkel kenapa? karena sampian nih ngomawis gawih bumbu wisnyi gawih sindikan ngar-ngar bagian si masjid wah ya tekan sore burung anak-anak kongkon je beli mengkel makanya jangan jadi orang yang topah makanya jangan jadi orang yang topah kenapa? karena gara-gara waktu makin akhirnya bagiannya wong medit ya ada banyak yang wong medit eh singa naki wong medit dan wong arp-arp ke nungwa kaji korang medit korata kalau sama bagiannya ya ngongkono yang ankar mau lebih baik akhirnya ngomong kaji ke medit sepuluh kenapa kamu ngomong medit karena kamu berharap untuk dikasih makanya dalam ilmu tasawak gak ada babakil adanya adanya babtoma karena kaji kaji wong medit bahwa kamu siswa itu jarang si naki itu si narkar indahnya kader nama diri yang kisi korban kok dipayi barang-barang dipayi yang melendong kok si korban kalau melesak-melesak aja hahaha gak ya iya makanya dilatih untuk tidak menjadi orang yang tau gak kenapa? karena orang islam yang baik itu seperti apa? allahina yukdikunat ishara wa tura orang islam yang hebat adalah orang islam yang punya mental untuk memberi memberi dan memberi tidak pernah mengharapkan menerima itu bareng segini kalau mislam yang mental lagi mental namun itu jadi itu begitu yang kelihatan yang yang akhirnya huw mensalah Hai ya karena berusaha berusaha berbicara kira-kira ngomongin sukiyekin berlengalai ayo anaknya wong sukiwo salah ini wadah kita ke mobil masalah di PLT anaknya wongin air lanka ya kalau ngelisin ngak jenguket ngantri minbang ngak jengukot ngore enek berlame ngantri ngak jenguk bareng tangga ngak jenguk lagi akh kaji omro kaji bisa tapi nalikannya manusia itu sadar singa rada rezeki iku sing bagi beri sya Allah begitu kan oleh PLT alhamdulillah lila enakkan semolibel dan kita makadar masyarakat rejeki adem liwat teme adem menang orang adem jadi si bagi musti Allah kuku disengitin jadulis disengitin RT semua orang waduh 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 kia pak ade waya ibu bukan bapak seri maka buku kipa sedekah bumi kena waya di RT akhirnya lalu kemudian ketika hidupmu selalu berharap maka apapun yang terjadi dalam kamu akan merasa sensama akhirnya siapapun akan menjadi salah di presiden Jokowi melendang di presiden Jokowi jadulis disengitin di presiden Jokowi jadulis disengitin di presiden Jokowi jadulis disengitin jadulis disengitin jadulis disengitin tidak ada kepala desa yang ingin menyicarakan rakyat jadulis disengitin enggak ada semua ingin mensejahterakan rakyatnya mungerayat jadulis disengitin sejahterakan jadulis disengitin jadulis disengitin anda sedurung tekan kong iya kan nah ya iya makanya untuk membangun sebuah desa apa yang pertama kali dikara adalah kapasitas tingkat pendidikannya kalau ilmunya itu sudah mumpuni desa itu enggak perlu fasilitas tak bisa hebat apapun fasilitas yang diberikan oleh desa itu kalau masyarakatnya itu belum cergas justru fasilitasnya yang akan hantu masih keesok buat dengan itu umu berpikir pribincaranya kira-kira bangki padang kabe akhirnya bikin penerangan jalan pasang masyarakat yang digobrol lampu ya di colomu terjadi enggak terjadi jalan pandura itu dulu enggak mau kan ke PLN enggak mau kan akhirnya akhirnya dia bikin penerangan di switch dengan penerangan ya itulah ketika masyarakat kita tuh karena butuhnya kehidupan masyarakat kita akhirnya penjahat bisa jadi penjahat kenapa karena jalan jalan dijejeri lomp puluh keku penyobrol ini benar benar kan ya hati-hati bisa dari jalan di wakak su itu di negara-negara golongan gini sih milih siapa ya aku masapa baik sekan sebu payah tak cocok kan aneh-aneh kinesi mau ngomong eh enggak dari kerumuh tuman menurut sakayak ya sekarang terbukti wakil yang dikatakan wakil-wakil rakyat ternyata pencuri rata-rata berapa seribu anggota dewan seluruh Indonesia itu terlibat dalam curi online itu terbukti dalam rata ini apa ini golongan gini yang dijembah dewa jius dewa jius sudah merajal lewat pengen mahabib bahaya hati mirin sakit hati pancuk rangsang yang berhiri astag allah astag allah subhan allah wanub terwa li bang atis medula kasih pecah datang apel gak lo kita hati jika kita menurusak ngomong iya kenapa ya? karena sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mengenang saya tiga bulan meneliti itu peteliti ini situsnya dari mana, jaringannya kemana dihitung akunis server Thailand, laongong, lape, Indonesia HB saya sudah buka semuanya dan 138 99 888 3825 saya cek semuanya ternyata servernya itu Indonesia saya cek semuanya kita mau main, wangla, ini server sendiri ini sama OLI PLT di depo akam ini OLI PLT di depo akam Indonesia hancur kan tidak ada online yang jiliki diajar, kalau di online, yang eno meh karo jubi online, yang Tuhan meh karo pinjaman remak, remak, jangkat, iya iya iya, mentang-mentang hutang orangnya setimu orang kutu akdo tanah orang kutu bebe akdo seperti kue kelompok, wang sepuluh OLI hutang yang menghargai yang menghargai yang menghargai yang mau kok bisa maka praga beli bahas ilang di ACC oleh rumput pak tulisannya dari mana masih juta mulung atuh sepak alaiya ular ya ini kita maka ada yang takut dikit kenapa sudah juta mulung atuh sepak kalau jatang buat tabungannya semenik buat administrasinya semenik jadi sejuta mulung atuh sepak tahu di gama kita iya ada perjanjiannya apa aja ada janji nasabah diwajahnya bareng bareng diwajahnya janji nasabah satu hadir tepat waktu oh iya utang janji hadir tepat waktu sembahyang beri tepat apa dua akan membayar asuran sesuai pengangkatan tua tiga akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha kekuasaan kekuasaan Allah subhanahu muatala mengibadah asing benar membayang asing benar terus terus menggali 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 iya 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 segera 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 tidak silahkan anda naik Sampai kapan? Sampai Adhan Azhar itu berpumandang, stop monitor, jagat di sore, serenengi mis Arab suruh, KB Paklu Teguh, Sya Allah suruh beser nenek balik mempunyai masing-masing. Ya kan, sholat Azhar, rakyat kuat kumpul bareng keluarga. Begitu Al-Qaqadri biring anak putu makan pengmasjid, makan pengkajuh, ya si tuannya kebiring. Bakit aku magbiring anak putu, anak putu ni bayi si tuannya kebiring. Aku ayah bakrib anak putu, prakteri kami, balik, bakrib, bakrib, ayo, maksir, maksir, maksir. Ayan akutu niya kumpul ngajik kami, makan penghendalak ngongkotik. Anak ba nangin kini si pokonok? Eko si papakkan man siwo, masalah katek. Pay na nangil aturi, yahoo. Anak-anak aja, anak-anak aja, anak-anak aja. Anaknya kumpul makan pengkajuh kawit, eh, biaya kumpul ngakmong-ngong tibi. Jadi usah kiai kumpul ngomong anak bila, weh. Orang pedan dikak jen. Nah, ya ini mongkua bengem, orang kakem ngomong-ngomong. Karena uangkua bengem, menasihati itu bukan dengan ucapan saja. Kadang-kadang dengan sebuah gambaran. Mengenai uangkua nyindir, menusa kaya uangkang. Kalau alat sendi singaranya kendang. Udah kendang. Kendang wayang, kendang sandiwara. Kenapa? Kendang wayang, kendang sandiwara. Maka kendang sing cilik-cilik. Padahal bapak tim serbuk. Tapi baka kendang sing cilik-cilik. Ini meleling. Bukan, ada kendangan di tempat. Iya, baka kendang sing-cilik bapak tim serbuk. Kau silah kau, raya. Hari sing-cil ini meleling. Besikan di dalam. Bang, ada di Surabaya. Kenana? Baka kendang sing-cilik ditabung. Ini dukuri baik. Ini sore ditabung. Ini baka. Baka uang, jengak, jenuk. Kekaplak ini dukuri baik. Tapi bakasih ngeliling baik. Itu kan, wak. Mas sore ditabung. Dukuri, kekaplak. Ilai, ayo. Ini piring anak boto banget bang. Masjid. Menimu sholat. Balik-balik baka sholat. Isa. Istirahat. Kenapa? Suki ini menggawet. Mani. Semuanya nak. Dia turbus. Yobro. Ratu dewa. Bata. Tumpu beli. Goor. Ora. Asar. Le. Maghrib. Niwa. Isa. Lapa. Menggawet. Beber. Kayak itulah. Mubak-bukur. Suhi. Bele. Roh. Di teke. Nata. Akad. Barokah. Sati Allah. Subhanallah. Wata. Pada Allah. Tua. Kulaklan. Panjir. Nganjani. Wiskabih. Aburan. Yang sampai hari ini. Ditaati oleh anak. Bersih. Anjir. Tumpunya. Sabar. Tumpunya. Ada tumpunya. Menenlah. Keundang-undangnya. Orang tertulis. Orang tercatat. Tapi. Apapun kegiatannya. Kang Anani. Besa. Kedungumu. Berapapun. Bayangannya. ketika ada suara agam bener bener soal nanggap taring sekira larang Ardian Anik Susi Arjeti Yoshika Komara Siladak Dewi Kiraka ya Sandiwana Ardiwana Aneka Tunggal, Panca Ibra Binar Maja Sandiwana Ania Singaranya Miramandala Aneka Tunggal, Pencikitan ya kan begitu diundang Nindesane-sampian begitu ada suara agam lanjut apa mandek lanjut apa mandek dengan simpuluan juta bayang bagi lagi rame-rame perang maju serbu paman jinggu maju nah lemaja bakal paman jinggu iya kan sopap wawid juang 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 jere tapi begitu suara masjid Allahu anbar Allahu anbar lanjut perang apa mandek langsung kan MC pirisawan yang berlima dengan terdengarnya kumandang solat asal kami sekena kru binar maju indah menghentikan pekas kami sejenak untuk menghormati adan asal sandiwara yang bayar puluhan juta maka adan gimana itu ini sejenak bak orang indah tanggap asal badan adan adan adhan ada kebora-bora ya bora-bora dari batu ini wih, manteng adhan ya ini jajah pegawai ini ustadz menungsa, menungsa jadi dia berbahagia, alhamdulillah masih kini ngandangun yang membuat sekebun ku yang baka adhan kuayai semuanya alhamdulillah, alhamdulillah makan-makan yang kulak-lahan gajan dengan jawi maka syaratnya apa? diri anak butuh kulak-lahan gajan dengan jawi saya bisa kenalkan Allah subhanahu wa ta'ala maka, bakal anak cucu kulak-lahan gajan dengan jawi dengan apa? dengan ilmu makanya, bakal terhebat untuk anak cucu kita bukan harta, bukan deposit bukan benda, tapi apa? iman dan ilmu kenapa? karena ini kita bisa pakai contoh kong sugi, cawai hektaran, harangi amba, depositi akte terus diwarisakan dengan anak ke wu tu tak praga? 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 anak ini jenis mokon nengko? anak? terus harus gawai mani contoh model kayak ini mikir? mikir bapak disamoni harta benda, ada juga ilmu nyentok ditolik api tapi sok sama anak ilmu harta benda mu akan kembali dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hari disamoni sawah, itu nganaknya oleh lokemsawah disamoni kepun, oh reylog dolanan akhirnya, ya bagus ayo, surah segitik, kora gadir mani, gadir mani, kambah mani gadir mani enak sih ngejuitnya gitu, usahwa nyicil ya anak, ya kan lagi di online kurang mani, utang mani, kurang mani, utang mani wa yedidu moto ziji ya jadi apa bakal yang paling hebat untuk anak cucu kita tidak ada bekal untuk anak cucu kita, kecuali bekal iman, keyakinan akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ngandela percaya anak, pangerani bapak pangerani emak, iku gusya Allah namun senang pangerani gusya Allah tenang, gusya Allah pasti bakal mau baik ngejeki syarate paraka kala Allah subhanahu wa ta'ala dalam ngejeki bakal di dibuka lakadela kacinta wakimane kuat ilmune kuat uribe sengsara, gulati seawang dunia tapi bakal ngoblok imane langka, terus sengsara hal yang biasa makanya makanya kita kita aja sakset anak utuh anak utuh alhamdul lelah 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 ini yang akan meneruskan generasi keislaman yang akan datang yang akan membawa lelah disana menjadi karyaton tanyibaton warabon lelah 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 enak lelah lelah ya iya sih, bahkan di antageraja TCG buah kan beriman, harus dijelaskan sedauan-dauan maupun terus apa yang mana, buah kan beri ilmu kan harus dijelaskan, bakal ngangguannya tenaga hanya jadi pekerja keras, bakal pekerja serdas hasilnya akan lebih luar, ya kan ya bakal pekerja keras kan siapa yang teka orang bawa ilmu orang, bawa apa, ya teka kaya selambut-kelambut lakasih gendang-gendang orang, gendang-gendang jaduhnya nyadung cakak, iya kan, iya kan, iya kan, iya kan, iya itu pekerja keras, beda, karo segera gak cerdas, aduh, kokir ada tubuh ya kan, sampe yang cintakan orang, bawa ilmu selesai acara, terus balik, tapi bakasih, teka gak bawa ilmu mau bikin aja kerek balik, kenapa? berhitung gawa kamera, gawa komputer, dia datang dengan ilmu begitu selesai, balik dia, ya kok bikin banyak ada tubuh baga, termasuk tuh kakson, dia datang dengan ilmu ya tidak, tapi kan luas, dia luas, tapi terbatas luwi, bangsa A, kurang bisa jadi ya iya, syutingan tira, semono juga pengajian ya iya, oke, kulis, semono juga gua disebut bayar, luas, masa jatuh, cucuk berpengajian dia lu wih, bangsa A, tak, itu itu kan, so juga sonde kamu iya kok, dibayar, karena dia datang dengan ilmu bapak sebuah tempat-tempat baru ini mau bagi masami salon, masami lagu, panggung, apa itu juga di sini untuk mik-mik reang juga salon-salonnya, ya kan beda, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas hasilnya tidak terbatas, bisa jadi bayaran tukang sotikor, tukang sotikor, kita diri ke depil kita, kaya-kaya ya kan contoh, nah ya ini ya, semuanya konkret ada, contohnya mana pekerja keras, mana pekerja cerdas, mana pekerja ikhlas kerja keras, hasilnya tibang pas, kerja cerdas, hasilnya akan lebih luas, kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas ya iya aja mani kita aneh, sinyal ini ya tidak terbatas, bukan hanya malam ini live streaming, sukiki, ember, bulan mani, tahun mani, selagi masih ada singgeleng, monetisasinya terus berjalan nah ya iya, iya iya, iya mau cerdas, kanan ya kan si youtube, subscribe, reks, nubis ini, sewo, iya kan jam dayanya lebih dari 48 ribu jam berarti kan sudah monet, siapa tau kututu gue, NPPP setiap youtuber kututu gue, NPPP, ya karena ada pajak, kaya NPPP-nya 10% pernah, bahkan kemarin naik 20% waduh, jangkak, waduh, yuk kita didegak 2 channel tapi kenapa jangkak, channelnya orang lain gak pernah dilarang kenapa lain, kita sih, arut nah channel orang harus dilarang, silahkan saja, siapa yang mau ngomong tuh terus apa kita pernah akan ngomong lah, silahkan itu rejeki anda sedekat Hidmanin yang Oli, kagak dijaluki video nenebro disini kan ayo, gerancur, kakak-kakarung kita, alhamdulillah ya terus bagaimana, ini gak ada bagaimana, bagaimana kenapa ya, kita yang membuat kebaikan juga, harus tampil berani dong mereka yang membuat kemaksiatan, kasih iklan dimana-mana kenapa kamu yang menggunakan kebaikan, tapi tidak pernah ada keberanian untuk itu jadi online, bukan Facebook, iklan yang muncul, kak di tengok ya, anda beli iklan, ente apa, hapla, akhir sana, laka iklan makanya makanya, kita semuanya, mulai ketika kulaklah wajan dengan saya, ingin berebut, ingin yang menguasai batanan kehidupan, maka jadilah agen-agen kebaikan di dalam kehidupan dengan cara apa agen kebaikan itu kita lakukan anda punya Facebook, anda punya Twitter, anda punya Instagram posting semua kebaikan yang ada di desamu, supaya semua orang tahu kebaikan di desamu masalah ini, kita ini tidak di akhir kejahatan kapal bahkan hapla, akhir sana, anak iai, murungi satri, tanpa bayaran anak iai, usia, semangat, bidik, bocak, anamat, berasa yang siap membenarkan langkah sinabu benar? ketika kubuh, bangun irikasi, bangun jembatan, bangun rata pengairan apa ada berita dari desamu seperti itu? tapi begitu anak iai, kau dimanik pos, tingkatnya kekolongan itu kenapa? ketika kabar jahat dalam kehidupanmu, kamu tulis dalam statusmu tapi ketika ada kebaikan-kebaikan yang ada di desamu kamu tidak pernah menjadi adik kebaikan itu maka kamu mencintai dosamu kenapa? karena Facebook juga bisa menjadi ladang amal caranya posting kebaikan-kebaikan manusia di dalam kehidupanmu ini kan, haklah akhir sana posting ini haklah akhir sana desa kami dengan kemeriahannya ya kan? dengan penghargaan-penghargaan kita sambut penghargaan ya kan? ini adalah Session Award di Jumaat Subuh pagi rajin Hai iya ini supaya ngomong-ngomong Asta potong bakunnya pak aku iklan YouTube ya sih iya kamu iklan cek ini loh ada penghargaan Jawa A subuh Jawa A magrib sampai ya tukang adangnya ini juga mau ngomong tukang adang tukang adang tukang adang masa ingin tukang adang nah ya iya ini kebaikan yang harus kita sebarangkan kenapa kita kalah dengan mereka-mereka yang jahat mereka yang jahat sudah berani tampil di panggung mereka yang jahat sudah berani mengambilkan poster dan iklan-iklan sedangkan kamu yang baik bersembunyi di balik kolom-kolom kehidupan nanti kau ada keberanian untuk mengelola tambang pikirkan Indonesia itu BBNU mengelola tambang mereka takut kita sukses tuh ngomong NU melola tambang NU ini suki apa? regawetiskopik NU nya Bimungu apa begitu NU sukses mengelola tambang apa NU bikin pantai pijat mustahil paling yang akan diperbanyak itu masjid-masjid madrasah-madrasah sarana-sarana pendidikan mereka takut bro makanya diserang habis-habisan karena mereka tahu kekuatan Indonesia sesungguhnya itu dimana? nah doton ulama ketika doton ulama itu hancur maka kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia itu bisa akan dipecah ke dalam kehidupan katanya cegas di kami dulu mereka sudah berani kita juga harus berani ya tapi musuh tidak kita cari katamu saya tidak akan lari ya itu kita punya prinsip oke ya itu bagaimana 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 kita bersatu bersama-sama masjid-masjid bagikan madrasahnya disitu akan tumbuh berjusuar baru di tanah kedung amin ya wabal halal ini masaknya ngomong terus-terus seberi biar kita merepang wisan ya tetos kurang langkung menyehun agung ini pun panggap bukan pilih wanten kekurangan anak-anak kelembangan sakit kongkapan pula awal sampai tekang akhir sekalian dong akim ya bang bang pulang-langpajan dengan sami sarang-sarang nyohun kematung Allah subhanahu wa ta'ala ya